selanjutnya lol itu masuk ke rekeningnya silak itu salah satu aja ya ini rekod deh rekod tuh udah udah liat kan masuk ke rekening siapa ini satu dua tiga empat ini nah jangan ditanya lagi udah ya jadi kalau misalkan anak saya ngeposting di storynya seolah-olah dikasih uang dari si laki itu itu tidak benar tapi si laki itu transfer uang 900 ribu betul itu masuk ke rekening ke rekening saya tapi kartunya yang dipegang sama anak saya dan itu cuma ada 900 ribu dan lu ada embeking gak sih disini bisa buka di embe buka mana google safari mana safari oh ini nih nih kasih liat ya kalau gak percaya lagi udah ya abis itu tolong jangan tanya-tanya lagi sudah cukup nih kalau si laki itu transfer uang 900 ribu betul kan bisa dicek pakai embeking cek pakai embeking ya ini 1,2,3,4,5,6,7,8 nih kalau hai pai apa kabar pai nih ini si laki itu transfer 900 ribu betul ada transferan 900 ribu nah jadi dari setiap 100 ribu sekarang saldo akhirnya 953 ribu gitu udah ya jangan ditanya lagi tuh tuh ini uang di saldo ini tinggal 100 ribu terus ini si laki-laki ini transfer 900 ribu gak tau mungkin mungkin untuk hadiah ulang tahun atau apa gitu jadi yang Loli bilang masuk ke rekening yang dia pegang kartunya itu gak ada kalian bisa lihat sendiri kan nih nikita mirzani tuh ini ini kartu yang dipegang sama Loli di UK ini ini uang yang ada di rekening ini tuh nah jangan ditanya jangan ditanya lagi ya busen tanya itu terus kaniki menyikapi hal ini gimana secara kaniki pernah menjadi anak dan sekarang menjadi orang tua apakah kita sebagai orang tua harus mengerti anak atau bagaimana kalau kamu tanya saya sekarang apapun yang membuat anak saya bahagia ya anak saya yang berumpuan itu bahagia ya sudah mau diapain lagi kita gak bisa ngapa-ngapain pertama jaraknya terlalu jauh kita gak bisa kontrol ya jadi apapun yang membuat anak saya yang berumpuan bahagia ya sudah mau diapain lagi mau bersetegak juga gak bisa nanti yang ada yang disalah-salahnya saya terus sama kalian gitu setengah aja lah uang endorse gak dikirim ke situ mendingan bapaknya ada di Jepang maksudnya gimana kan ya nanti takut di blokir gimana sih yang mau blokir gak mungkin lah itu pikirannya terlalu picik gak ada semua endorsement tidak masuk ke rekening itu padahal anak saya tahu nomor rekeningnya seandainya mereka bercerita gak mau berandai-andai semangat beb thank you pai gue tuh orangnya tidak suka berandai-andai tidak suka terima kasih pai kangen deh paling main sih ke rumah pai kapan kalau lagi gak kalau lagi gak sibuk pai kita cerita-cerita kenapa dikasih jauh sekolahnya kan Niki karena buat gue karena dulu pikiran gue adalah ketika dia sekolah di situ dia akan fokus dia tidak akan main sosial media dia akan menggunakan handphonenya dengan baik mungkin mungkin Loli buka rekening sendiri belum boleh sayang anak di bawah umur buka rekening sendiri ntar gue mainnya boleh pai kapan besoklah malam ke rumah gue kita makan-makan ntar gue beli bakso saya ngendul Loli kapan terakhir hubungin saya pasti ulang tahun umur Loli berapa umur Loli 16 tahun belum bisa buka rekening sendiri kalaupun bisa pasti under my name tanya deh di semua abang bisa gak anak di bawah umur buka rekening boleh bener ya pai gue tunggu lontan besok malam sabar ya kan Niki aku mah orangnya selalu sabar atau Loli dia disuruh aku kejelekan mana gak ada saya bilang begitu saya masih pegang whatsappnya jangan nyalain anak siapa yang nyalain emang dari tadi saya ada ngomong nyalain makanya dengerin kupinya Loli di luar negeri sekolah apa sekolah-sekolah SMA kelas 1 belum kuliah dia jadi jangan dibilang dia dewasa karena dia masih SMA kelas 1 ya pokoknya sekarang mah kita sekarang mah gue doain aja yang terbaik kalau apapun yang membuat anak itu bahagia ya sudah kalau anak itu mau membakakan orang yang baru dikenal ya tidak apa-apa juga ya nak gak apa-apa juga gak ada ruginya untuk gue Loli tinggal dia SMA di UK iya dia tinggal dia SMA semua makannya minum kebutuhannya sudah terpenuhi Alhamdulillah jadi kalian gak usah kasihan-kasihan pulangin aja ke Indo biarin aja dia sekolah jadi kalian Terima kasih.